Nama atlet bulu tangkis Tunggal Putri Muda Indonesia, Bilkis Prasista, kini tengah menjadi sorotek. Performa apiknya di Uber Cup 2022 membuat namanya menjadi perbincangan. Puncaknya ketika Bilkis Prasista sukses menumbangkan Tunggal Putri Ranking 1 Dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi. Lantas siapakah sosok Bilkis Prasista ini? Dan seperti apa kiprahnya di dunia bulu tangkis? Langsung saja yuk kita simak, berikut adalah fakta sosok Bilkis Prasista, atlet bulu tangkis Tunggal Putri Indonesia. Bilkis Prasista atau yang akrab di saat Prasista ini memiliki perjalanan karir yang bisa dibilang cukup dramatis. Pasalnya saat Prasista memutuskan untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis, ia sempat mendapat larangan keras dari sang ayah. Bukan tanpa alasan, pasalnya sang ayah yang notabene adalah mantan atlet sudah mengetahui bagaimana peliknya menjalani kehidupan sebagai atlet. Maka dari itu sang ayah tidak ingin hal tersebut juga dirasakan oleh anak-anaknya, termasuk Sista. Namun seiring berjalannya waktu dan melihat dekat anaknya, sang ayah akhirnya lulu dan mengizinkan Sista untuk menjajal jalannya sebagai seorang atlet bulu tangkis. Singkat cerita, pada tahun 2018, Sista kemudian berhasil bergabung dengan salah satu klub bulu tangkis terbesar di Indonesia, yaitu PB Jarum. Dua tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2020, Sista kemudian bergabung ke pelatnas PBSI di Cipayung, usai berhasil menarik atensi para tim pelatih PBSI. Tidak butuh waktu lama, Sista kemudian menjadi bagian dari wakil Indonesia di beberapa turnamen bulu tangkis internasional. Salah satunya adalah ketika ia membantu tim nasional atau tim nas Indonesia dalam badminton Asia Team Championship di Malaysia. Dan kini Sista tengah menjadi bagian dari tim nas Indonesia yang sedang berjuang pada Thomas dan Newber Cup 2022 di Bangkok, Thailand. Dalam turnamen tersebut, Sista selalu menyumbangkan angka bagi tim merah putih dan sukses memberikan kejutan besar. Walaupun duduk di rangking 333 dunia, Bilkis Prasista mampu mematahkan prediksi banyak orang dengan mengalahkan Akane Yamaguchi dengan skor kembar 21-19-21-19. Dengan kiprahannya tersebut, Bilkis Prasista sukses membuat banyak orang berdecak kagum, tak terkecuali BWF selaku Federasi Bulo Tangkis Dunia. Pertanyaannya, apakah kehadiran Bilkis Prasista bisa membawa angin segar untuk kemajuan atlet tunggal putri Indonesia? Hmm, kita tunggu saja kejutan berikutnya dari Sista kita ini ya. Prestasi Bilkis Prasista merupakan salah satu pebulu tangkis muda potensial yang saat ini dimiliki oleh Indonesia. Hal ini pun terbukti pada rekam jejak Sista yang sukses menjuarai berbagai turnamen bergengsi saat berlagai di kelas junior. Dilansir dari situs PB Jarum, berikut adalah catatan prestasi yang pernah diraih oleh Bilkis Prasista. Setahun setelah bergabung dengan PB Jarum atau tepatnya pada tahun 2019, Sista berhasil naik podium sebagai juara Jarum Sirna Sumatra Selatan Open untuk kategori Tunggal Remaja Putri. Masih di tahun yang sama, Sista kembali naik podium sebagai juara Jakarta Junior International Series 2019 untuk kategori Tunggal Putri U17 dan semifinalis badminton Asia Junior Championships 2019 untuk kategori Tunggal Putri U17. Kemudian pada tahun 2021, Sista kembali menunjukkan tajinya dengan menjadi runner-up Denmark Junior 2021, semifinalis Finnish Junior 2021, semifinalis Bangladesh International Challenge 2021, dan berhasil meraih satu gelar juara di turnamen Bangladesh Junior International Series 2021. Tidak hanya sampai di situ saja, pada Februari 2022 lalu, Sista masuk dalam squad baregu Putri Indonesia di ajang badminton Asia Team Championship 2022. Kala itu, Bilkis Prasista dan rekan-rekan sukses membawa pulang gelar juara untuk Merah Putih. Mengawali tahun 2022 dengan gelar juara, akankah tahun 2022 menjadi tahun yang baik bagi Bilkis Prasista untuk menambah catatan panjang prestasinya? Kita tunggu saja ya di turnamen selanjutnya. Skill Memukau Atlet muda berbakat yang satu ini memang dikenal sebagai atlet yang polos dan logo. Namun siapa sangka, dibalik tingkahnya yang lugu itu, Bilkis Prasista menjadi momok baru untuk atlet tunggal putri lainnya dengan skill yang dimilik hijab. Salah satu atlet yang menjadi korbannya adalah Akane Yamaguchi. Permainan taktis Sista yang ciamik sukses membuat Akane kelimpungan meladeni permainan Sista. Meskipun di awal pertandingan Sista sempat tertinggal jauh, namun pasca interval, Sista kembali tancap gas dengan menaikkan tempo permainan dan akhirnya berbalik unggul. Tak hanya menaikkan tempo permainan, pengembalian Shadowcock oleh Sista yang jauh dari jangkauan Akane juga sukses membuat Akane kewalahan mengejar arah jatuhnya Shadowcock. Tidak hanya itu, Sista juga menyiksa Akane dengan memaksanya untuk melakukan gerakan split untuk mengembalikan Shadowcock. Meskipun berhasil dikembalikan oleh Akane, namun Sista berhasil menghentikan perlawanan Akane dengan sergapan di depan net yang tidak dapat dikembalikan oleh Akane. Sebagai pemain tunggal, bisa dikatakan bahwa Sista memiliki gerakan refleks yang ciamit, dimana saat itu pengembalian Sista yang tanggung dieksekusi oleh Akane dengan melancarkan Smash. Namun dengan gerakan refleksnya, Sista berhasil mengembalikan Shadowcock tersebut dan justru membahkan poin untuk dirijet. Di akhir pertandingan, kedua pemain ini sempat aduh skill defense dan saling menyiksa satu sama lain. Namun, Smash keras dari Sista menjadi titik balik untuk memenangkan laga kontra dengan Akane Yamaguchi. Alhasil, dalam kurun waktu 35 menit, Bilkis Prasista berhasil mempermalukan rangking satu dunia, Akane Yamaguchi. Unbelievable! Wow, keren! Agama Ngomongin soal agama, Bilkis Prasista merupakan salah satu atlet bulu tangkis yang mengenut agama Islam. Sebagai seorang atlet muslim, Sista kerap kali mengorbankan momen-momen puasa dan lebaran bersama keluarga Yamaguchi. Hal ini dilakukan karena sebagai atlet, Sista tetap harus mengikuti proses latihan yang telah terjadwal. Tak jarang, Sista harus mengikuti beberapa turnamen saat dirinya sedang berpuasa. Namun mau tidak mau, semua itu harus dilalui Bilkis Prasista untuk menjadi seorang atlet profesional yang berprestasi tanpa mengesampingkan statusnya sebagai seorang muslim. Masya Allah, luar biasa sekali ya perjuangan atlet kita ini. Keluarga Atlet kelahiran Magelang 24 Mei 2003 ini bukan atlet sembarangan. Lahir dan dibesarkan di keluarga yang erat dengan bulu tangkis, bakat Bilkis Prasista dalam permainan bulu tangkis ini ternyata diturunkan dari kedua orang tuanya. Ya, Bilkis Prasista merupakan putri dari pasangan legenda bulu tangkis Indonesia, Joko Suprianto dan Zelin Resiada. Kedua orang tua Sista merupakan salah satu atlet Indonesia yang meraih kesuksesan di turnamen Thomas dan Uber Cup pada zamannya. Sang ayah Joko Suprianto masuk dalam squad timnas Indonesia yang membawa pulang gelar juara Thomas Cup sebanyak 4 kali. Tepatnya pada tahun 1994, 1996, 1998, dan 2000. Sementara sang ibu Zelin Resiada juga masuk dalam squad timnas Indonesia yang sukses membawa pulang dua gelar juara Uber Cup pada tahun 1994 dan 1996. Heits, informasi mengenai keluarga Sista belum selesai ini guys. Nah ternyata Sista juga mempunyai saudara kembar yang gak kalah berbakatnya. Sista memiliki saudara kembar dengan wajah dan nama yang sangat mirip, yakni Bilkis Pratista. Yang mana Bilkis Pratista juga merupakan atlet bulu tangkis jebolan PB Jarum. Wah, 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 satu keluarga olahraganya satu frekuensi semua nih. Tiap hari kayaknya ngomongin bulu tangkis mulu deh. Itulah tadi informasi mengenai Bilkis Prasista yang trending di sosial media karena prestasinya. Semoga Bilkis Prasista bisa tampil konsisten terus ya. Thank you update lovers!